Intro Sehari ini di Jakarta lagi seru ada 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi Interpelasi sendiri adalah hak bertanya dari anggota DPRD kepada kebijakan eksekutif khususnya untuk program-program yang dianggap strategis 33 orang anggota DPRD itu terdiri dari 2 fraksi ada 25 orang dari fraksi PDIP dan 8 orang dari fraksi PSI artinya kalau kita baca tentang tata tertib DPRD 33 orang dan 2 fraksi ini memang sudah cukup dianggap cukup untuk mengajukan hak interpelasi ke Anies nah soal interpelasi ini setelah diajukan nanti oleh 33 orang itu akan dibahas di sebuah forum paripurna syaratnya forum paripurna ini harus dihadiri minimal setengah plus satu nah dari semua itu kira-kira setengah plus satu sekitar berapa ya 53 orang atau 54 orang itu minimal separuhnya menyetujui bahwa proses interpelasi kepada eksekutif itu bisa dilakukan baru setelah itu dibikin forum Anies didatangkan untuk ditanyain oleh anggota DPRD DKI Jakarta masalahnya apa kok sampai anggota-anggota DPRD ini mau mempertanyakan kebijakan Anies masalahnya adalah program formula E program formula E ini memang lucunya dianggap program strategis gubernur Anies Baswedan formula E jadi program strategis gubernur itu yang menjadi polemik saat ini bukan cuma itu BPK sendiri menyatakan program formula E berpotensi pemborosan dan merugikan uang negara jadi berdasarkan temuan BPK itulah hak interpelasi diajukan oleh dua fraksi dan 33 anggota DPRD nah ketika misalnya ya misalnya kita berhayal-hayal saja nanti ada paripurna dan kemudian semua anggota DPRD DKI Jakarta punya moral untuk hadir dalam rapat paripurna lalu sekitar setengahnya menyetujui baru mereka di sidang atau katakanlah forum interpelasi itu digelar setelah mendengarkan jawaban dari Anies atau eksekutif atau bagian dari anak buahnya mungkin yang bisa menjawab pertanyaan baru DPRD nanti punya hak untuk menyatakan pendapat apakah jawaban ini rasional apakah jawaban ini wajar apakah jawaban ini justru ngeles seperti biasanya nah tujuh fraksi lain yang belum mengajukan hak interpelasi itu diundang makan malam di rumah dinas gubernur dan kita tahu tidak ada makan siang yang gratis yang ada makan malam yang tidak gratis saya nggak tahu isi makan malamnya apaan mungkin ada pastel isi berlian mungkin ada lontong isi kupon mungkin ada bakwan isinya semacam cek atau biliet giro kita nggak tahu tetapi ketika sehabis mereka makan malam mereka menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD sisanya itu menolak interpelasi kita sih bingung ya kenapa sih mereka nolak kan mestinya interpelasi atau katakanlah forum resmi DPRD itu bisa digunakan untuk menjelaskan betapa pentingnya formula E harus digelar di Jakarta sebab kalau formula E nggak digelar di Jakarta maka kiamat sebentar lagi akan datang atau Jakarta akan kebanjiran atau Jakarta akan kehilangan kesempatan kan bisa dilakukan itu bahwa formula E ini adalah hiburan buat rakyat Jakarta yang haus hiburan karena itu Pemda DKI berusaha semaksimal mungkin menghadirkan ajang formula E demi masyarakat Jakarta misalnya orang-orang yang miskin itu biarin mereka nggak makan yang penting mereka nonton mobil balap anak-anak sekolah itu biarin mereka nggak bisa beli seragam sekolah yang penting mereka lihat mobil balap yang penting mereka bisa menikmati bahwa Jakarta itu ada arena untuk balap-balapan kan para cowok-cowok atau mereka yang suka nge-track bikin track-track kan di jalan kosong itu bisa nonton formula E ketimbang mereka cuma main sama cabe-cabean kan itu yang bisa dijelaskan oleh gubernur DKI kepada DPRD dan pasti akan disorot televisi kemudian disebarkan ke seluruh rakyat Jakarta dan rakyat Jakarta pasti akan manggut-manggut hebat kita lagi pandemi dan kita sangat butuh formula E ketimbang yang lain-lain kita rakyat Jakarta boleh miskin boleh kelaparan rakyat Jakarta boleh susah kerja Jakarta boleh macet tetapi solusinya adalah formula E karena itu program strategis nasional itu kan yang mestinya disampaikan oleh gubernur DKI Jakarta tapi kenapa ya DKI kok Anies malah menolak malah bikin manuver mengundang anggota DPRD lain makan malam untuk menjegal usulan interpelasi yang diusulkan oleh PDI maupun PSI pertanyaannya sih gampang kalau orang jujur kalau memang gak ada masalah pasti gak takut dong ditanyain tapi kalau memang dasarnya sudah penuh masalah sudah perlu penuh hengki-pengki sudah penuh kengacoan pasti ngeri dong karena akan dibongkar mestinya disini Anies bisa belajar dari Ahok dulu Ahok dulu pernah di ancam untuk diinterpelasi anggota-anggota Dewan pada zaman Ahok itu berkali-kali ngancam interpelasi apa jawaban Ahok? ya silahkan diinterpelasi justru forum itu bisa digunakan oleh Ahok untuk menjelaskan pentingnya kasus yang ditanyain waktu itu kasusnya soal e-budgeting jadi ya Ahok ngotot bahwa semua proyek Pemda DKI harus lewat mekanisme e-budgeting lewat mekanisme e-budgeting ini resikonya proyek-proyek titipan gak bisa ikutan nah anggota DPRD pada saat itu marah kok proyek-proyek Pemda DKI harus lewat e-budgeting sih kan gak bisa numpang nah justru karena ketakutan itulah Ahok bilang monggo-monggo silahkan kalau mau interpelasi saya akan menjelaskan masalahnya dan kenapa harus e-budgeting kenapa anda protes dengan konsep e-budgeting ini karena anda semua suka nitip proyek nah itu yang mau dijelasin sama Ahok sementara yang sekarang terjadi pada Anies eh jangan ditanyain dong jangan gunakan hak interpelasi kenapa? karena ada banyak masalah di Formula E Formula E itu atau ajang Formula E ini sampai sekarang bagi saya ya rakyat membingungkan kondisi lagi pandemi kayak gini negara lagi butuh duit terus buat apa? dilakukan atau digelar ajang balap mobil yang pesertanya satu pun gak ada orang Indonesia bule-bule datang kesini balapan di Jakarta kita yang biayai kita yang keluar duit sampai triliunan sementara ini dibilang sebagai program strategis Pemda DKI halo masalahnya dimana rakyat dalam konteks formula ajang Formula E itu dimana posisi rakyat kalau Formula E digelar kan digelarnya bukan di sirkuin digelarnya di jalanan Jakarta itu nanti semua jalan ditutup kalau semua jalan ditutup gimana perputaran ekonomi pada saat itu hotel-hotel yang dilewati Formula E pasti tutup kafe-kafe yang dilewati jalur itu pasti tutup terus rakyat mau dirugikan lagi dan program ini gak mau ditanyain oleh anggota DPRD gak mau diinterpelasi kan aneh dan yang lebih aneh lagi tujuh fraksi DPRD yang lain itu kok mau-mauknya mengaku sebagai wakil rakyat dan mendukung digelar Formula E dalam kondisi sekarang yang sama sekali tidak ada untungnya bagi rakyat yang sama sekali gak ada untungnya bagi Jakarta katanya wah ini kan buat promosi lo emang promosi kita harus triliunan kayak gitu buang-buang duit kayak gitu bilang aja deh terus terang bahwa dari dana triliunan itu berapa mereka kecepretan kita gak tau bahkan ya bahwa Formula E itu udah gak cocok dijadikan sarana promosi vendor-vendor atau katakanlah pabrikan mobil besar dunia saja itu udah mundur dari Formula E Mercedes-Benz udah gak mau lagi ikutan Formula E BMW udah gak mau lagi ikutan Formula E Audi gak mau juga ikutan Formula E kenapa? karena mereka berpikir ajang ini udah tidak layak untuk branding tidak layak untuk promosi jadinya mendingan mundur sementara Jakarta buang duit triliunan untuk mengadakan program yang lucu-lucuan ini jadi soal Formula E di mata saya cuma akal-akalan budget karena budgetnya besar nanti ada panitia nanti ada bikin ini nanti ada bikin itu seperti bancakan rame-rame duit rakyat dan kemarin yang rame-rame makan malam mudah-mudahan gak kesel kenapa? karena mereka dipundak mereka mestinya mereka bertanggung jawab atas triliunan dana rakyat yang nanti akan dibuang untuk merugikan rakyat saya sih cuma ngajak Anda berpikir kesimpulannya ya terserah Anda terima kasih selamat menikmati